Kesorotan selanjutnya saudara, Tamara Tiasmara tak tahan menahan tangisnya saat menjadi saksi kasus pembunuhan anaknya Dante di PN Jakarta Timur. Dalam kesaksian di persidangan ini saudara, Tamara Tiasmara menjelaskan kronologi kematian anaknya yaitu Dante. Tamara juga mengaku dirinya kerap mengalami penyiksaan oleh terdakwa Yuda Arfandi. Dalam persidangan ini enam orang dihadirkan sebagai saksi termasuk orang tua korban Tamara Tiasmara. Kasus pembunuhan Dante sebelumnya terjadi pada 27 Januari 2024 lalu di kolam renang yang berada di kawasan Duren Sawit Jakarta Timur. Polisi mengungkap terdakwa Yuda Arfandi sebagai pelaku pembunuhan setelah menenggelamkan korban di kolam renang. Bye! Dan sudah berakhir. Dan sudah berakhir. Ya, tohon satu anak. Ini yang terbalik saya. Dan sudah saya sudah menebari dengan apa yang saya lakukan. Ini belum tahu. Apa? Iya, apa? Setelah untuk duluan, tiga-lima. Ya, dapat saya. Dannya negelam. Sekarang lagi sudah berlapas. Hah, berdoa ya. Saya timpung belum ngapain ya Tentang Oh, tanya Ya, dia kan semua aja